Persebaya kembali mengalami kekalahan pahit setelah tim Rans Nusantara berhasil mencuri 3 poin di kandang bajul ijo pada laga ke-10 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sido Arjo, Kamis 15 September 2022. Persebaya harus tak klub dengan Rans Nusantara dengan skor 1-2. Kekalahan kandang ini merupakan kali kedua setelah pertandingan sebelumnya Bali United juga berhasil membungkam tim Asuhan Aji Santo dengan skor 1-0 pada 2 September 2022 lalu. Fakta menarik pertandingan laga Persebaya versus Rans Nusantara adalah bahwa klub milik selebriti Raffi Ahmad ini merupakan salah satu tim dengan pertahanan terburuk. Rans Nusantara FC merupakan klub liga dengan kebobolan terbanyak sebanyak 21 gol sampai dengan pekan ke-10. Sementara itu Persebaya mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Parahnya, Persebaya juga harus menanggung malu karena 2 kali kekalahan di kandang. Hingga laga ke-10, Persebaya total mengalami 6 kali kekalahan, 1 kali seri, dan 3 kali menang. Saat ini peringkat klasemen Persebaya kembali turun dan menempati posisi 13 dengan torehan 10 poin. Kekalahan Persebaya pada pertandingan melawan Rans Nusantara FC membuat supporter Persebaya kecewa karena kekalahan beruntun yang dialami tim kesayangannya. Usai laga, para supporter langsung memasuki lapangan Stadion Gelora Delta Sido Arjo dan merusak beberapa papan sponsor yang terpajang di sisi lapangan. Seperti terlihat pada tayangan video yang diunggah Kasual Ultra Indonesian pada akun Instagramnya. Tampak para penonton berlarian di pinggir dan di tengah lapangan berusaha menghindari gas air mata dari petugas keamanan yang berjaga di stadion. Kasihan Delta Sido Arjo, tulis Eko Dewos pada kolom komentar. Sementara itu, ada juga yang berkomentar, cuman oknum, tulis Ramadan Putrayanu. Terima kasih telah menonton!